Bagaimana jadinya jika dunia Minecraft yang tadinya luas Menjadi Wancang ke bawah Selain itu, setiap lantainya akan secara acak berbeda-beda Dan di dunia ini terdapat peraturan Aku hanya bisa menggali ke bawah setiap hari berganti Jadi, satu hari, satu lantai ke bawah Apakah di dunia ini akan lebih sulit dari biasanya? Atau bahkan lebih mudah? Ini dia perjalanan aku bertahan hidup selama 100 hari di Minecraft Tapi Wancang Random Only Hari pertama di atas wancang ini Aku dikasih dua pohon Ada sapi, ada babi, ada ayam Dan juga Udin dan Idin Kemudian, seperti Minecraft pada umumnya Di hari pertama ini, aku langsung mengambil pohon yang ada di sini Setelah itu, kita bersihin rumput-rumputnya Sekalian, kita cari isi Karena yang paling penting untuk bertahan hidup yaitu makanan, ya kan? Kemudian, aku buat crafting table Wood eggs Dan hoee eggs Eh, bentar Benar kan dibacanya, hoee? Setelah itu, aku tanemin seednya Dan juga bibit pohonnya Sisa seed yang aku punya Aku kasihin ke ayam buat berkembang biak Kalau ayamnya sudah banyak, bisa dijadiin makanan, bukan? Bukan Setelah itu, aku langsung gali ke bawah Untuk lihat blok apa yang bisa aku gali di hari pertama Dan ternyata Netherite block Aduh, pasti lama banget buat ngancurinnya Nggak pake lama Aku langsung buat pickaxe Lalu, menghabiskan hari pertama Buat ngancurin Netherite blocknya Dan saat aku lagi ngancurin Netherite block Eh Babi sial Lanjut lagi deh Oh iya, di awal 100 hari ini Tujuan awalku yaitu full diamond Dan juga air Iya, air Kenapa air? Pertama, aku nggak tahu apakah di dunia ini bisa mendapatkan air Kedua, dengan air Kita bisa membangun farm otomatis Yang akan berguna untuk kehidupan di 100 hari Wancang random only ini Setelah semalaman ngancurin blok Netherite Di hari kedua, aku bisa mengambil blok selanjutnya Dan ternyata blok tersebut yaitu bone block Dengan bone block ini, aku bisa panen banyak pohon dan juga gandum Selain itu, di hari kedua ini Aku habiskan dengan menambah blok di datarannya Supaya lebih luas Dan tentu saja memanen gandum dan juga kayu Kemudian di hari ketiga Ternyata blok yang bisa aku ambil yaitu blok salju Yah, bloknya nggak berguna Kayak usaha kalian ke dia Cuak Setelah dipikir-pikir Takutnya aku nggak dapat air di sini Aku akan membuat coldron Yaitu tempat untuk menampung air hujan Untuk membuat coldron Aku membutuhkan iron Maka dari itu, di hari ini aku akan membuat iron farm Yang tidak otomatis Ya, karena belum dapat air Di tengah perjalanan aku membuat iron farm Aku baru ingat Membuat iron farm itu membutuhkan kasur Dan di dunia ini nggak ada domba Tapi, tunggu-tunggu-tunggu Lihat di beberapa lantai di bawah Ternyata terdapat string di beberapa lantai di bawah Kayaknya bisa aku manfaatin buat bikin wall Di malam harinya ketika aku sedang memanen gandum Ternyata muncul seorang zombie Bukannya takut, aku malah seneng keluar zombie Karena untuk membuat iron farm aku membutuhkan zombie Langsung aja nggak pakai lama aku masukin ke iron farmnya Bukan harinya, aku langsung disambut oleh makhluk nggak jelas Ngeselin, kepalanya kotak meledak lagi Sebelum aku samperin makhluk tersebut Aku gali dulu satu blok ke bawah karena sudah berganti hari Setelah itu, aku samperin deh si makhluk hijau kepala kotak Sambil menunggu hari di mana aku bisa mengambil string Aku akan membuat mofan tanpa air terlebih dahulu Siapa tau ada zombie yang megang wortel atau kentang kan? Jadi deh Lalu aku lanjutin dengan ngambilin glowstone Setelah itu, dilanjutkan dengan nunggu deh sampai pagi Kemudian setelah 2 hari berlalu Aku bisa mengambil string Dan nggak pakai lama, langsung aku buat jadi kasur Kemudian karena aku sudah menaruh kasur di iron farm Tentu saja villager langsung menuju Wait, wait, wait No, Idin jatuh No Bye-bye, Idin Oke, untung masih ada 2 villager Jadi iron farmnya yang nggak otomatis ini masih bisa berfungsi Kemudian tinggal rapihin Dan tunggu ironnya keluar deh Sambil menunggu iron farm Aku mengambil beberapa bone block Dan setelah itu Ternyata om ironnya muncul Yang mana menandakan bahwa iron farm ini berhasil aku buat Setelah memiliki farm penghasil iron ini Aku habiskan beberapa hari untuk memanen pohon Mengambil iron Ngambil iron lagi Ngambil iron lagi Panen pohon lagi Dan ngambil iron lagi Sehingga aku sudah bisa membuat beberapa coldron Untuk menampung air hujan Oh iya, setelah 3 hari Tidak lupa untuk menggali 3 blok ke bawah Kemudian karena aku rasa hewan ternak disini sudah mulai banyak Aku akan membuat tempat untuk para hewan ternaknya Sampai jumpa di video selanjutnya Intro Terima kasih telah menonton! 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 Di dunia ini sedikit Jadi aku bikin tanah buatan Yaitu coarse dirt Ya itulah pokoknya Buat yang belum tau Caranya kayak gini Kalian ke crafting table Kemudian satuin dua dirt dan gravel Kemudian jadi deh Coarse dirt Dan untungnya Terdapat gravel di salah satu lantai di bawah Gak usah pake lama Langsung aku ambilin Dan aku jadikan tanah Kemudian tanah tersebut Aku manfaatkan untuk menanam semangkah Dan juga wheat Untuk biji semangkanya Aku ambil di salah satu lantai Setelah itu Aku menghabiskan seharian Untuk membuat tangga Supaya jalan ke bawah Ataupun naik itu lebih cepat Masera Cyrus Seharian hayan Dia Orang Dan Dia Garem Kemudian agar pertanyaanku ada yang ngurus Aku membuat tempat Ya, aku akan membuat villager breeder Villager breeder ini aku membuatnya dengan blok unik yang ada di bawah Ya, daripada gak gunakan Ini aku pakai buat bikin villager breeder Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah beberapa hari aku membuat villager breeder Ternyata salah satu lantai yang bisa aku ambil yaitu lantai hopper Gak usah pakai basa basi, aku langsung mengambil lantai hopper tersebut Dengan memiliki banyak hopper, air, dan ada lava juga Aku langsung kepikiran untuk merenovasi iron farm yang burik ini Menjadi Eva Iron farm otomatis Bukan Viva ya, bukan bukan Kalau gitu, langsung aja kurang inovasi iron farmnya Ternyata! 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 Dan singkat cerita, setelah beberapa kali otak-atik membuat Aeva ini Akhirnya aku berhasil membuat Iron Farm ini menjadi otomatis Setelah itu, karena ada sebuah lantai yang berisi diamond Aku langsung kepikiran untuk membuat tempat Enchancement Table Terima kasih telah menonton! Karena aku sudah memiliki tempat Enchancement, aku langsung menge-enchance semua armor dan peralatan yang aku miliki Biar lebih Epical Glory, gak kayak kalian yang kode epik Chuaks! Terima kasih telah menonton! Akan tetapi, untuk mendapatkan Enchancement yang Epical Glory, aku terkendala pada XP-nya Yang gampang habis, tapi dapetnya susah banget Maka dari itu, aku akan membuat XP Farm terlebih dahulu Dalam pembuatan XP Farm ini, aku akan memanfaatkan blok-blok yang gak guna Setelah memiliki blok-blok tersebut, gak usah pakai lama, langsung aja aku buat XP Farm-nya Terima kasih telah menonton! 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 Dan jadi deh XP Farm-nya Dengan demikian, aku bisa melanjutkan mencari XP Enchancement Enchancement Mencari XP Enchancement lagi Dan singkat cerita, aku berhasil memiliki item-item yang Epical Glory Setelah itu Ternyata muncul lantai yang berisi redstone Karena muncul redstone, aku kepikiran untuk memanfaatkan redstone ini untuk membangun farm otomatis Karena cuma ada semangka dan juga weed Maka aku akan membuat farm otomatis tanaman-tanaman tersebut Nggak usah pakai lama Langsung aja aku buat farm otomatisnya Yang pertama, aku buat weed farm-nya dulu Saat membuat farm with, aku kira dengan menaruh hopper seperti ini akan berhasil Ternyata tidak segampang itu, Ferguso Aku harus membuat sebuah sistem terlebih dahulu agar chartnya berhenti buat naruh barang-barangnya Karena aku lupa cara buatnya Gitu lah pokoknya ya Gitu lah pokoknya ya PEMBIN Gitu lah pokoknya ya KBW Gitu lah pokoknya bisa berhenti. Tinggal pasang dirt-nya sama sheet-nya. Terima kasih telah menonton! 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 Singkat cerita, aku berhasil mengalahkan 4 tweeter Kemudian, nether star yang aku dapatkan langsung aku buat menjadi beacon Dan tentu saja, beacon tersebut akan aku buat piramidnya Piramid tersebut akan aku buat dengan bahan netherite Kayaknya sih, ini pertama kali aku buat piramid beacon pakai netherite Bayangin kalau di dunia survival biasa, habis berapa hari buat nyari netherite-nya ya kan? Emerald Diamond Dan juga mask Nah, jadi deh Akan tetapi, tepat di hari ke-99 ini, semua beacon yang aku pasang tidak menyala Setelah aku searching di mbah google Ternyata tidak boleh ada blok yang menghalangi di atasnya Maka dari itu, tanpa buang-buang waktu, langsung aku benerin Nah, udah bener deh Nah, udah bener deh Apalagi kalau bukan portal di end Nggak usah basah-basih, mari kita masuk melawan naga Di hari ke-100, Minecraft pancang random only Kalian semua udah tau lah ya bagaimana melawan naga di Minecraft Dan akhirnya, aku berhasil menambahkan 100 hari Di Minecraft pancang random only Iya, itu dia Gimana menurut kalian perjalanan aku selama 100 hari? Keren bukan? Bukan Itu dia perjalanan aku di dunia wancang random only ini Aku harap kalian suka ya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Supaya aku semangat konsisten membuat konten lainnya Satu lagi, jangan lupa to infinity and beyond Bye-bye Komen di bawah dunia apalagi ya Komen, komen, komen